Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan AJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai Habib Prisik Sihab Sebagaimana kita ketahui teman-teman Kemarin pasca sidang pra-peradilan Diputus oleh Majelis Hakim Dimana keputusannya itu Menolak seluruh gugatan Dari pihak Habib Prisik Maka otomatis posisi Habib Prisik Tidak berubah teman-teman Statusnya tetap menjadi tersangka Dan beliau kemarin itu Masih juga Ditahan di Polda Metro Jaya Kemarin beritanya teman-teman Pada tanggal 14 Januari 2021 Habib Prisik dipindah tempat teman-teman Semula di rutan Polda Metro Jaya Kemudian dipindah ke rutan Mabes Polri Dan menurut pihak Baris Krim Kemarin dikatakan bahwa Kenapa dipindah dari Polda ke Baris Krim Menurut pihak dari Mabes Untuk memudahkan penyidikan Pemeriksaan terhadap Habib Prisik siap Karena Habib Prisik ini Sedang menjalani proses Di Mabes Polri Karena tiga kasus tadi teman-teman Yang menjadi sorotan publik adalah Ketika Habib Prisik itu dipindah Dari rutan Polda Metro Jaya Menuju ke Mabes Polri ini Dalam keadaan tidak sehat Ini menurut keterangan dari kuasa hukum Jadi kurang sehat Ini yang kemarin disampaikan Dan kita juga sebenarnya miris teman-teman Melihat seorang ulama Keluar dari rutan Polda Metro Jaya Ini tangannya diikat teman-teman Dengan kabel TIS Posisi diikat Kemudian masuk dalam mobil Menuju ke Mabes Polri Jadi bagaimana juga kita juga Perhatikan kenapa Seperti ini berlakuan Kepada Habib Prisik siap Karena bagaimana juga teman-teman Habib Prisik ini masih keturunan Dari Rasulullah S.A.W Namanya Habib ini masih ada darah Dari Rasulullah S.A.W Nabi kita Muhammad S.A.W Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Terkait Habib Prisik siap Ini kita ambil beritanya Dari The Tech News teman-teman Habib Prisik berpindah jeruji Saat keluhan sakit Masih terjadi Jadi masih sakit Ini Habib Prisik harus dipindah Tersangka penghasutan Kerumunan Habib Prisik siap Resmi dipindah Oleh pihak kepolisian Ke rumah tahanan Baris Krim Polri Habib Prisik dipindah Di tengah kondisinya Yang masih sakit Jadi ini masih sakit teman-teman Awalnya pemindahan Habib Prisik Ke rutan Baris Krim Disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi Dia menyebut Habib Prisik dipindahkan Siang kemarin Ia dipindahkan ke rutan Baris Krim Polri Rencananya hari ini Atau kemarin Kata Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi Saat dimintai konfirmasi DTKOM pada Kamis 14 Januari 2021 Jadi ini Habib Prisik dipindah tempat Teman-teman Yang semula di Polda Kemudian dipindah ke rutan Baris Krim Ya tetap saja namanya Tahanan teman-teman Jadi Habib Prisik Dalam kondisi seperti ini Tidak berdaya Karena Tidak punya Kuasa apa-apa Bahkan Tangannya diikat pun Beliau tidak bisa melawan Jadi dalam kondisi lemah Kalau saya melihat Dari Habib Prisik siap ini Pemindahan itu dilakukan Untuk mempermudah Tim penyidik Mengurus Pemberkasan Kasus Yang melibatkan Habib Prisik Selain itu Lanjut Andi Rutan Polda Metro Jaya sudah cukup padat Jadi untuk mempermudahkan Penyidikan Pemberkasan Dan yang kedua Alasannya Karena Rutan Polda Metro ini Cukup padat Pertimbangannya Tahanan di PMJ Terlalu padat Sekaligus untuk memudahkan Penyidik Baris Krim Dalam Pemberkasan Kasusnya Ujarnya Pemindahan ini dilakukan Saat Habib Prisik Masih dalam Kondisi kurang sehat Asis Januar Salah satu Anggota tim Pengacar Habib Prisik Meminta Polisi Memperhatikan Kesehatan Habib Prisik Saat kliennya Tersebut dipindahkan Ke Rutan Baris Krim Jadi Pak Asis Januar ini Menyampaikan Bahwa Kondisi Habib Prisik Ini kurang sehat Waktu dipindah Dari Polda Ke Baris Krim Dan beliau meminta Agar Pihak kepolis ini Memperhatikan Terkait Kesehatan Habib Prisik Sihab yang Ini menurun Teman-teman Kami berharap Pelayanan kesehatan Dan Perhatian Kepada kesehatan Kepada kesehatan Beliau Kata Asis Ditemui di Polda Metro Jaya Jakarta Kamis 14 Januari 2021 Jadi ini Harapan Teman-teman Dari kuasa hukum Supaya Pihak kepolisian Memperhatikan Terkait Kesehatan Habib Prisik Menurut Asis Selama Habib Menjalani Masa tahanan Di Rutan Polda Metro Jaya Pihak rutan Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang baik Kepada Kliennya Dia berharap Hal serupa Juga dilakukan Oleh petugas Di Rutan Baris Krim Harapan Pelayanan Kesehatan Tidak kalah Dengan yang Di Polda Metro Jaya Karena yang disini Kondisinya cukup baik Jelasnya Jadi ini juga Mengatakan Teman-teman Bihak kuasa hukum Bahwa pelayanan Kesehatan Di Polda ini Cukup baik Maka Diharapkan Setelah Habib Prisik Itu pindah Di Mabes Polri Rutan Mabes Polri Maka Diharapkan Paling tidak Sama Pelayanan Kesehatan Kepada Habib Prisik Atau mungkin Lebih baik Itu malah Lebih bagus Teman-teman Ini harapan Dari kuasa hukum Atas Berpindahnya Habib Prisik Dari Polda Metro Menuju ke Baris Krim Tidak Tidak hanya itu Terang Aziz Tampak dikawal Tampak dikawal ketat Mobil Polisi Selain itu Beberapa pasukan Bimob bersenjata Turut mengamankan Lokasi Habib Prisik Menggunakan Baju tahanan Berwarna orange Dengan kondisi Tangan diikat Kabel Tis Jadi Kemarin kita lihat Teman-teman Saat keluar dari Rutan Polda Metro Jaya Memang kondisi Habib Prisik Ini Memakai Biasanya Pakaian putih Kemudian Pakai Baju Orange Baju tahanan Kemudian Tangannya itu Teman-teman Tangannya diikat Dengan kabel Tis Jadi Sebenarnya Kita perhatikan Kenapa sampai terjadi Seperti itu Teman-teman Masalahnya Beliau seorang Ulama Seorang tokoh Yang banyak Pengikutnya Banyak orang yang Senang kepada Habib Prisik Sihab Karena Beliau bersimpatik Dengan perjuangan Habib Prisik Sihab Yaitu Amar Maruf Nahimungkar Yang Tidak semua orang Bisa menjalani Proses perjuangan Seperti yang Dilakukan oleh Habib Prisik Sihab Dan semoga Habib Prisik Sihab Ini Diberi kekuatan Ketambahan Menjalankan Hari-hari Dalam Proses Di pengadilan Nanti Teman-teman Habib Prisik Juga sempat Mengungkapkan Beberapa hal Saat bertemu Dengan awak media Beliau sempat Berpesan Agar berhenti Membuat kegaduan Dan membangun Kedamaian Alhamdulillah Tentang revolusi Akhlak Dengan cara Yang berakhlak Dan saya pikir Ini revolusi Akhlak Adalah Poin yang cukup Bagus Dari perjuangan Habib Prisik Sihab Kalau sebelumnya Itu ada revolusi Mental Jadi mentalnya Di revolusi Tetapi Ini Dalam Pandangan Habib Prisik Ini Beliau Memperjuangkan Akhlak Teman-teman Karena Akhlak itu Sesuai dengan Tuntunan dari Rasulullah Kemudian Habib Prisik Juga sempat Menyebut Revolusi Akhlak Dia juga Sempat Mengucapkan Takbir Revolusi Akhlak Allahakbar Kata Habib Prisik Seperti Diketahui Kasus kerumunan Di Petamburan Dan Megamendung Yang menjerat Habib Prisik Sihab Akan Memasuki Tahap Pelimpaan Tahap Satu Kedua Berkas Kasus itu Akan Dilimpahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum Berkas Perkara Petamburan Dan Megamendung Akan Dilaksanakan Pelimpaan Ke JPU Kata Andirian Rabu 13 Januari 2021 Khusus Dua kasus Ini Kerumunan Petamburan Dan Megamendung Penyidik Koordinasi Dengan JPU Untuk Pelaksanaan Pelimpaan Berkas Perkara Kata Andi Polisi Telah Menetapkan Habib Prisik Sebagai Tersangka Pengasutan Dan Melawan Petugas Dalam Kasus Kerumunan Acara Di Petamburan Jakarta Pusat Pada 10 Desember 2020 Habib Prisik Resumi Ditahan Polisi Pada 12 Desember 2020 Polisi Kemudian Memperpanjang Masa Penahanan Habib Prisik Selama 40 hari Kedepan Sampai 9 Februari 2021 Selain itu Penyidik Baris Krim Polri Menetapkan Status Habib Prisik Sebetar Sangka Terkait Kerumunan Di Megamendung Bogor Jawa Barat Pada 23 Desember 2020 Nah Itu Teman Teman Terkait Kondisi Habib Prisik Siap Dipindah Dari Rutan Polda Meterojaya Ke Rutan Baris Krim Polri Yang Keadaan Beliau Ini Masih Kurang Sehat Ini Menurut Dari Kuasa Hukum Habib Prisik Dan Kalau Menurut Pandangan Dari Pihak Baris Krim Dipindah Itu Karena Untuk Mempermudah Pemberkasan Terkait Kasus Yang Dialami Oleh Habib Prisik Yang Kedua Informasinya Dari Baris Krim Bahwa Rutan Pol Ini Cukup Padat Jadi Kalau Banyak Orang Berarti Disana Banyak Tahanan Karena Itu Agar Lebih Longgar Maka Habib Prisik Dipindah Ke Rutan Mabes Polri Nah Itu Teman-Teman Terkait Hibris Kisiab Yang Tetap Konsisten Dalam Perjuangannya Terutama Kemarin Sebelum Pulang Dari Arab Saudi Beliau Akan Memperjuangkan Tentang Revolusi Arak Nah Bagaimana Menurut Pendapat Teman-Teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax